Kenapa ada harga dirinya, emang saya ngapain sama Pak RT? Atau memang ada apa dengan sapi? Toh warganya Pak RT semua kita bagi rata. Nah mungkin Pak RT itu kesel kali ya, ya nyautin. Jangankan uang rokok, dikasih 100 juta pun saya gak mau. Antara Kuat Tepesit dengan Pak RT, bahwa hal itu tidak terkonfirmasi ke pihak kita, dan juga bisa dinyatakan. Terkait video yang sudah beradar dan sempat viral, dan ditambahi bumbu-bumbu sehingga mengarahkan kita hoax. Jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan dicengklung. Buat yang belum dapet notifikasi, silahkan dicengklung. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok. Radia Santu, linknya ada di deskripsi. Oke nyoh, pertama kita acapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya, buat satu people yang merayakan ya. Gimana? Sudah mabok daging hari ini? Sudah kencang apa belum lehernya? Jangan lupa makan jus timun, kalau kebanyakan makan perdagingan. Ya nyoh. Sudah kita nggak usah yang berat-berat aja ya, kita yang enteng-enteng nih ya, kayak kelanjutan Dewi Persik ya, atau Mami DP, dengan Pak RT Lebakbulus berapa gitu ya. Terus ada juga nih permintaan maaf dari mahasiswa yang KKN dan diusir, biar Abdul permintaan maafnya kita tayangin juga. Terus buat intermesinya, kita campur-campur dari kelakuan sapi-sapi selama momen Idul Adha ini. Serba Serbi ya. Serba Serbi, langsung aja meluncur ke Mami DP Meluncur. Yes. Nyoh. Iya. Buat yang belum lihat mungkin kemarin ya, di flashback dulu, ini nih yang apa ya, awal mula rame-nya yang ini nih, Ceki-Ceki Bepa Meluncur. Eh, kamu ngomong, kamu ngomong Pak RT Lebakbulus 2, RT 4, kamu ngomong nggak butuh daging. Lu memang nggak butuh daging Pak RT, tapi warga lu butuh. Masih banyak orang yang membutuhkan, sombong kali lu ya, baru jadi Pak RT, lu belum jadi presiden lu. Heran gue. Nggak bisa menghargai orang gitu loh. Saya tuh nitip sapi saya, karena saya itu nggak pingin menyusahkan warga di sini. Dagingnya makan semua, saya nggak pernah mau makan daging sapi. RT kok kayak gitu, harusnya mengayomi warga, membimbing warga untuk bisa jadi tenggang rasa. Kalau kayak gini kan jadi permusuhan. Nggak bener, nggak bisa dijadikan panutan, Pak RT ini. Nah, ini, berawal dari ini yang rame, wah, kenapa nih? Ada klarifikasi sama Pak RT juga, dan ada kelanjutan nih, Anyo. Ada klarifikasi dari ART, Mbak DP, gitu, biar lebih enak kan. Dan sekarang kita kelanjutan, yang meluncur. Nah, ini Mami DP teleponnya sama Pak Ustadz nih, ada apa dengan sapi? Masalah sebenarnya, biar enak gitu lah ya. Ceki-ceki, peperi. Play. Kenapa kok Pak RT-nya jadi merasa harga diri yang disampaikan? Kenapa ada harga dirinya? Emang saya ngapain sama Pak RT? Atau memang ada apa dengan sapi? Toh, warganya Pak RT semua kita bagi rata. Kecuali sapinya saya bawa, saya kasih ke orang lain, dalam arti dagingnya kita, warga kita, kita tidak kasih, mungkin Pak RT boleh lah tersinggung, atau merasa sakit hati, karena warganya tidak dikasih daging. Nah, ini kan saya kan niatnya kan, malah ingin memperingan warga di sini, justru malah saya ingin mempercayakan kepada Pak Ustadz, untuk memberikan kepada orang-orang, yang memang saya percaya sama Pak Ustadz, yang selama ini saya selalu sama Pak Ustadz kok. Iya. Gitu loh Pak. Ya maksud saya tolong lah, maksudnya kalau memang ada sikap-sikap yang arogan, jadi di dalam rangka ini kan, tetap saya sebagai yang, artinya kan saya tetap bertanggung jawab ya, karena saya yang awalnya meminta kepada ibu, ya kan seterusnya, kemudian saya juga yang menyerahkan ke Pak RT, tapi saya juga kan ada, ada apa namanya, saya ikut tadi di dalam hal ini nih, jadi maksud saya, kalau memang masih bisa kita klirkan, ibu bisa di hari apa, nanti saya bisa, biar biar bisa ketemu, di klirkan gitu. Akhirnya apa, jadi akhirnya apa, kami yang gak tau apa-apa, kami yang gak tau apa-apa, tentang masalah politik, kami malah diikut-ikutin masalah politik loh, saya, saya memang sahabat ganjar, tapi gak ada unsur politik disini, saya gak ngerti maksudnya, dan yang memang kebetulan, yang menyembelai memang dari orang-orang Pak Ganjar, tapi gak ada unsur politik sama sekali gitu, emang selama ini kita sebut nama Pak Ganjar, ke warganya Bapak, kan enggak gitu loh, selalu-selalu hormi soal bantuan yang gak ada, nah saya gak ada unsur, siapalah siapa, kenapa gitu loh, akhirnya saya di Instagram, saya tulis disitu, karena memang kan depan rumah saya kan, memang burnernya apa, sebenarnya ibu, balikannya Pak Anies, tapi saya gak ada, saya colek-colek Bapak Anies, gak ada saya colek-colek warga apapun, tentang mau Pak Anies, saya gak ngerti tentang politik-politik Pak Ustadz, ada ucapan, ada ucapan yang mengarah ke situ ibu, emang sebelumnya, loh ini saya di Instagram ini banyak loh, ini gara-gara, lah sekarang kalau marah karena kenapa, logikanya, Pak RT nya marah, Pak RT nya marah, ini kenapa kan kita mau bagi-bagi daging, iya iya iya, maksud kita yang kita mau klarifikasi, kaitannya apa gitu, iya kaitannya apa sama, kaitannya apa, saya gak ngerti politik-politik kok, kaitannya apa, apa karena apa, kok marah itu kenapa, marahnya itu kenapa, gitu doang sih, kalau misalnya, ya kalau misalnya, kalau misalnya mau dipertemukan itu, oh saya mau, saya mau Pak, saya mau Pak Ustadz, dipertemukan besok boleh, mumpung lagi idul adha, ayo, kalau memang mau berjabat tangan, kita saling memaafkan, sama-sama muslim, gak apa-apa, cuman tolong, gak usah bilang bos-bosan di sini, ART saya gak ada, saya tidak pernah merasa diri saya majikan, saya tidak pernah merasa diri saya bos, saya tidak pernah merasa diri saya siapa, saya bilang mereka itu ART saya, asisten rumah tangga saya, saya gak pernah bilang mereka babu, jadi itu maksudnya Pak RT bilang, bilang sama bos kamu, itu jangan pernah terlontar lagi kata-kata itu Pak, karena saya tidak pernah merasa diri saya bos, Kenapa Pak? Tapi kalau di sini terlihat malah, agak lumayan memanas ya Nyo, sedangkan di VT berikutnya, ada pengakuan yang katanya dari ART, Mbak DP ini, sebenarnya kayak ada unsur salah paham sih, sebenarnya, coba kita meluncur, nah di sini Nyo, ART Dewi Persika ditanya sama wartawan Tribun Tanggerang kayaknya ya, katanya ini gak ada apa-apa, salah paham aja katanya, cuman mama mau baca sedikit narasinya nih ya, Rosmini mengaku sang sopir telah, salah mendengar gitu kan, sehingga, salah menafsirkan jika ketua RT 06, meminta uang Rp 100 juta, nah di sini ada dialognya, kan sopir ini orangnya agak budek, itu kata mbaknya ya, tadi aku tanya berulang-ulang, Pak ini benar Pak RT minta uang Rp 100 juta, nah enggak mbak, salah dengar kata Rosmini ya, menirukan blablabla, orang juga sopir ngomong baik-baikan, cuma ngasih uang rokok, nah setelah kayak gimana penjelasan, cek 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 people, play! itu kan katanya sapi mau disembeli di tempat lain, itu kan mereka gak terima, kalau gak terima, maka dari awal gak jamu, jadi sapinya tuh sempet ditaruh di sebelah-sebelah, terus dikasih tau, bahwa ini mau disembeli di tempat lain, kan kesana aku yang sampaikan, kata ibu aku, enggak kesana, nanti kan itu, sapinya tuh gak jadi sendiri disini, benar-benar di tempat lain, kalau dia enggak enggak ada bapak, tapi penolakannya terus sampai berantem gitu, sampai keras-kerasanya, enggak, enggak ada, enggak, enggak ada, enggak, dia enggak mau ngomong-ngomong kayak gitu, cuman kan aku bilang, Pak, sapinya itu mau disembeli di tempat lain, nanti bawa kesini, udah jadi daging, nah terus, PRD-nya itu, cuman jawab, enggak usah deh mbak, siwi, enggak kekurangan daging, nah mungkin kan salah nanti, jadi di korang paham, di sini enggak kekurangan daging, alasan disembeli ke tempat daging, kenapa bu? itu maksudnya enggak tahu, enggak tahu ke tempat itu, enggak tahu, kalau sembelih ke tempat itu, cuman emang orang rencananya mau disembeli di sini, iya, aku nak keplih, sembelih di sini apa juga enggak tahu, itu sakinya datang mendadak tuh, datang apa namanya mbak, kemarin, kemarin, iya maksudnya itu sakinya ibu sih cuman nintip doang, karena enggak mau tahu, biar orang enggak tahu alamannya ibu sih, kayak gitu, jadi nintip lah ke belakang, itu pun komunikasi kan sama tahu, bukan? itu aja, tapi, kan untuk penitipan aja katanya ditagi 100 juta itu, itu salah penyampaian, kan Pak Supir ini minta tolong, Pak, kalau boleh kita minta tolong dong, takin sapi, kita kasih uang rokok, enggak mungkin Pak RT itu kesel kali ya, enggak nyautin, jangankan uang rokok, dikasih 100 juta pun saya enggak mau, itu ngomongnya ya, berarti selalu ini salah bu ya, salah penaksiran, salah penaksiran, salah penaksiran, salah penaksiran, kan kan kalau Supir ini maka, tadi kan orangnya agak tinggi doang, dia enggak RT-nya, cukir ini, iya, sebudak-budaknya dia, dia faham, tadi aku nanya berulang-ulang, Pak, emang benar, Pak RT-nya itu ngomong, kata minta uang 300 juta, enggak lah mbak, salah dengar, tuh, emang dia ngomongnya kayak gitu, dia enggak ngomong apa-apa, dia cuma minta tolong aja, biar itu sapi itu, bisa ditaikin, ternyata gak mau, mereka gak mau simpan, akhirnya panggil lagi, yang tuh disono, datanglah mereka, ya kita 9 orang lah, baru bisa beres, itu 9 orang itu, semuanya panitia kurban, atau ada warga, warga sibil juga, itu yang dari sana, punya orang ibu kita, enggak tahu, saya juga enggak tahu, saya juga enggak tahu, dari ibu, iya itu biar dari ibu, yang biar ke sapi itu, tapi ibu ketika sapi itu datang, itu langsung dibawa ke sana, iya, itu sapinya juga tinggal ke belakang, itu saya juga enggak tahu, taunya dari Pak Ustadz yang nelfon, tiba-tiba sapi datang, iya, sapinya udah datang, Pak Ustadz sempat be-an, nanya enggak, ini kalau jadi kurban, kalau kurban nanti, kan paha belakangnya itu, mau diambil atau gimana, terus aku bilang, tapi lupa, tak tanya ibu dulu, kan aku ngomong ke ibu, ibu bilang, oh enggak, akhirnya dikasih lah itu, ini nyoh, sepertinya ada distorsi disini, distorsi informasi gitu ya, yang aku tangkep, Pak RT nya emang udah gak mau dari awal, dengan alesan apa, kurang tahu juga sih detailnya, cuman tadi yang diinfoin kan, karena disini udah gak kekurangan daging gitu, yang akhirnya opsi, silahkan sembilu di tempat lain nih, cuman misinformasi penyampaian itunya nyoh, yang ada distorsi gitu, yang akhirnya kenapa jadi ngerempet ke angka, minta 100 juta, padahal tadi yang tadi mbaknya bilang ya, balik lagi yang mbaknya bilang kan, dia bilang, ini apa namanya, jangan kan dikasih uang rokok, 100 juta juga saya gak mau gitu, nah itu kenapa Pak RT nya berkomentar seperti itu, woy gitu, padahal kan kalau, gak mau dikasih uang rokok juga, karena udah penuh, udah gak kehabisan daging, harusnya ke arah situ tuh, penyampaian yang seperti itu, bantu naikin sapi katanya kan, nanti dikasih uang rokok enggak, harusnya kan mungkin ya, mungkin karena dia kesel, makanya ngomong, jangan kan uang rokok, uang 100 juta juga saya ngomong gitu kan, faktor penyebab keselnya, yang aku pengen tau kenapa gitu, karena itu mungkin Mang, tadi kan sapi itu ditaruh disitu, mau di sembilu disitu, cuman gak jadi gitu, ya gak jadi karena dia gak mau, Pak RT nya dia bilang, gak mau udah gak kekurangan daging disini, kalau yang aku tangkap ya, jadi itu tuh sapi disitu, terus gak jadi di sembilu disitu, makanya mau dipindahin, mau dinaikin lah sapinya, ngomong ke Pak RT pak, ayo bantu naikin, nanti dikasih uang rokok, enggak, gak jadi itu karena RT nya nolak, ya akhirnya yaudah, kita tetap sembilin di tempat lain, tapi kita bagiin dagingnya kesini gitu, nah terus RT nya bilang, enggak disini gak kekurangan daging kok gitu, yaudah dibantu dong gitu, dikasih uang rokok, gak mau, nah itu kenapa, kenapa gitu faktor, kenapa faktor marahnya gitu, padahal kan ngomong bayi-bayi pun bisa gitu loh maksudnya, ya ya ya, itu yang bikin, wadidaw sekali membagongkan, tapi ini katanya ada klarifikasi dari Pak RT nya meluncur, Ninyo, bukan Ketua RT nya langsung, tapi perwakilan, RT bisa ada perwakilan juga ya, bukan RT itu perwakilan warga ya, perwakilan Ketua RT Lebak Bulus, mengatakan, akan ada pertemuan dengan Dewi Persik, di kelurahan untuk mengklarifikasi, perwakilan Ketua RT 06 Lebak Bulus Abdi sebut, akan melakukan pertemuan dengan Pedangdut Dewi Persik, terkait isu hewan kurban, Abdi menuturkan, kedua belah pihak akan melakukan klarifikasi, terkait isu hewan kurban, yang saat ini menjadi sorotan, di masjid kawasan Lebak Bulus, Cilandak Jakarta Selatan, sekira pukul 13 WIB, Ketua RT Mesut, dengan Pak FD, bahwa hal itu, tidak terkonfirmasi ke pihak kita, dan juga bisa dinyatakan, hal itu tidak ada, jadi, Insya Allah, besok, yang usah siap, bertempat di musib, di kolom air waktu ini, akan ada pertemuan klarifikasi, antara, di antara Dewi Persik, dengan Bia Bapak Yaitu, jadi, saya berharap, kepada, awal ini ya, bijak, untuk, pemberikan informasi, terhadap masyarakat, saya pikir, hanya itu saja, yang bisa saya sampaikan, saya memaaf, belum bisa menurut apa, memberikan informasi selanjutnya, sebelum ada, pertemuan untuk besok, berarti bisa dikasihkan, pertemuan itu tidak ada, dan belum ada obrolan, tentu hari ini, tentu hari ini tidak ada, dan tidak terkonfirmasi ke pihak kita, berarti akan memberikan, statement lanjutannya itu, setelah langsung, melakukan pertemuan ya Pak ya, betul, pertemuannya mungkin, untuk membahas, supaya, situasi lebih kalem ya Pak ya, pada ini bukan situasi lebih kalem, kalimat yang tepat adalah, untuk klarifikasi, apa-apa yang telah, dikeluarkan, pada saat, Ibu Dini Persik, kelaik gigi, tadi malam ini, sudah cukup, saya maaf, saya bisa memberikan, kelanitan lagi, untuk informasi ini, di pirit-piritin pohnya, mungkin sedikit tambahan lagi, kami akan memberikan, klarifikasi selanjutnya, nanti setelah mau kontak teman-teman, itu seluruh, oke benar, bisa dilihat yang tadi Pak ya, jadi begini, kami nanti, bisa menerima, para, media, ya, untuk, bisa saya katakan, memberikan informasi selanjutnya, setelah, besok, hasil pertemuan, dari, antara pihak kita, dan pihak, itu dia berikutnya, sudah disampaikan, undangannya ya? hal ini ada undangan, melalui mediasi, hmm, berarti sudah disampaikan, ke pihak BW besok, sudah, lalu, lalu, setelah pihak, oke, bisa dihitung, cuman dongannya Pak, kanan sini boleh Pak, sedikit, yang aku bingung ya, artinya kenapa gak ngomong langsung, kenapa pakai perwakilan, ya itu ya, terus yang kedua, kenapa harus dipirit-pirit informasinya gitu, kita gak bisa memberikan informasi sebelum akhirnya, diadakan pertemuan klarifikasi besok gitu, ibaratnya ya, pertemuan langsung, kenapa gitu, maksudnya apa gitu, kalau sedangkan kata mbak, tadi ART nya mbak DP, itu kan miskom sebenarnya gitu kan, miskomnya tinggal bilang aja, ya miskom, saya gak ada minta 100 juta, clear gitu kan, miskomnya dimana jelasin gitu, kayak ini kayak ada apa ya, kayak ada persiapan memang, memang sudah bersiap untuk fighting gitu, kenapa nih gitu, jadi gak heran kalau netizen, mengarah-ngarahkan ya, apakah ini ada unsur politiknya dibalik ini, karena kebetulan, kebetulan ya, beda, yang di, dukung gitu ya, didukung ya, yang di dukung yang disukain, yang kebetulan beda gitu, tapi kan ini masalahnya, kebutuhannya, apa ya, daging itu kan buat masyarakat, gitu, kalau memang benar, balik lagi ya, aku bilang kalau memang benar gitu, memang gak kekurangan daging, kalau ternyata kekurangan daging, terus, gara-gara RT ini, arogan melihat, wah ini bukan dari dukungan gue nih, takutnya nanti disangka kampanye, atau apa gitu kan, enggak, enggak mau gitu, malah gak kebagian gitu, dagingnya masyarakat, kan kasihan, kalau kayak gitu, iya, sekarang kalau misalnya, kalau misalnya memang, gak, apa namanya, gak butuh daging lagi gitu, udah gak kekurangan daging gitu, orang kemarin live aja, Mami DP kenapa, sapinya diambil gitu, karena apa yang nanya begitu, banyak-banyak yang nanya begitu kan, terus sama, kalau berkaca sama RT Riang kemarin gitu kan, itu gampang banget kok dicari gitu, ngobrol sama wartawan sana-sini, RT Priuk ya, RT Priuk, RT Riang, kok Pluit, eh Priuk Pluit, ini kenapa harus pakai perwakilan gitu, mungkin si Pak RT nya, pengen terinspirasi dari RT Riang, RT Pluit itu, wah terkenal ya, masuk TV terus nih gitu, tapi kan dia yang maju, gitu loh, sama permasalahannya beda ya, pusing yo, sambil nunggu kelanjutannya, nih Pak RT sibuk sekali, sepertinya ya Pak RT, tolonglah, sangat beda jauh dengan RT Pluit ya Pak, sibuk lah, nih mau apa, mau persiapan, potong sapi kayaknya, oh iya mungkin kali ya, mendingan kita ke next nya, next, yo, sambil nunggu kelanjutan Mami DP versus Pak RT, Lebak Bulus RT, berapa-berapa tadinya lupa, detailnya ini, ada klarifikasi dari mahasiswa KKN yang viral, biar abdul ya, karena kemarin kan, video viralnya kita tayangin, klarifikasinya juga kita tayangin, mungkin satu people ada yang belum lihat, ini nih, ingetin lagi meluncur, terus, kalian libur semester, yang terima kasih, tanda daftar, 50 waktu, oh, kumpul lah, air raga, mandi lu, solah, rumah bayar, rumah usah aja, kumpul, di otter, uang perakayar pulak, Jadi soal mahasiswa yang apa namanya Back to klarifikasi dulu ya Jadi ini adalah mahasiswa yang viral karena nyinyir Nyindir fasilitas yang ada di desa bungus ya Saat tempat mereka KKN gitu ya Yang balik lagi banyak yang bilang ya lo kalau pengen fasilitas mewah mas Take action jangan KKN anjir Tolonglah Ini ada klarifikasi dari mahasiswa KKN yang viral Ceknya Ceknya Bebli Play Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait video yang sudah beradar dan sempat viral Dan ditambahi bumbu-bumbu sehingga mengarah ke kita hoax Kami dari KKN Bungus Teluk Kabung RW 5 Memohon maaf sebesar-besarnya kepada nilai mama Pemuka adat Camat Bungus Teluk Kabung Lurah Bungus Barat Babin Kam Tipmas Babinsa dan seluruh masyarakat terkhusus Bungus Teluk Kabung Dan kami turut memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rektorat Beserta jajaran dan panitia KKN Universitas Negeri Padang Beserta pihak-pihak yang merasa dirugikan atas keteliodoran kami dalam bermedia sosial Kami juga meminta maaf terhadap teman-teman yang tidak ikut terlibat dan berterima kasih kepada semua teman-teman yang telah mensupport Serta terima kasih kepada ketua kelompok KKN kami yang telah mewadahi dan mengayomi kami sampai saat ini Kami sangat menyesal karena kurang bijaksananya kami dalam bermedia sosial Sesungguhnya tidak pernah sedikitpun kami berniat untuk mencemarkan dan merusak nama baik pihak terkait Untuk berita yang telah beredar bahwasannya kami tidak diusir oleh pemerintahan kelurahan maupun masyarakat Bungus Teluk Kabung Kepulangan kami berasal dari permintaan kami sendiri dengan didampingi oleh Babin Kam Tipmas Semoga dengan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk kedepannya Terima kasih kepada Bapak Lurah, Bapak RW, dan Bapak Babin yang telah membantu dan menjaga kami di sana Dan terima kasih juga kepada tim KKN dan Bapak dosen pembimbing lapangan yang sudah membimbing kami dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awal sekilas mama ngeliat nih kok kayak nampak beda ya gitu tapi baru di oh iya mungkin kemarin pakai filter Iya gitu disini gak pakai filter karena gak mungkin dong permintaan maaf klarifikasi pakai filter gitu kan Putih-putih kinclong-kinclong Karena kalau kita lihat lagi nih Tuh Mirip memang mirip cuman kayak terkesan lebih putih-putih lebih kinclong aja gitu Karena pakai filter udah pasti Iya Sama tapi yang kalau misalnya pertanyaanku kan katanya Iya kemarin yang dibumbui gitu kan dibumbuin apa emang Enggak ada yang dibumbuin sebenarnya Mereka sendiri yang membumbui diri mereka sendiri gitu kan Iya kan misalnya disitu jelas mereka kayak ngasih tau Iya gak ada air itu kan disini bayar Dengan cara mereka kan mana-mana Main kita dong Padahal kan mahasiswa Mahasiswa kan mereka tuh ya Mahasiswa Mahasiswa Kayak lu memang kritik nih Kalaupun memang dibilang itu tujuannya baik biar pemerintah tahu kekurangan fasilitas Iya boleh gitu kan Cuman sampeinnya dengan baik juga gitu kali ya Karena targetnya ini yang ditangkep yang diterima sama masyarakat netizen plus 62 ini adalah Dia menyinyiri desa bungus bukan menyinyiri pemerintah Kok ada desa yang fasilitasnya belum memadai gitu loh poinnya gitu Jadi jangan salahkan yang nangkepnya Salahkan penyampaiannya Kalau penyampaiannya udah lurus Tangkepnya beda baru dah tuh bolu boleh disalahin Yang nangkepnya lapar kali mama ngomong bolu gitu kali aja Tapi emang Kalau misalnya mau dibilang katanya kita gak diusir Tapi kita yang minta Tapi kalau misalnya kayak gitu kan Waktu itu kan yang si bapak-bapak itu yang video ngupil mulu sih mama Video ngupil mulu terus Video itu kan kayak bapaknya bilang ya kalian gak bisa disini gitu Ini kayak udah jelas gak sih kayak Apa gimana ya Aku gak tau sebenarnya mereka membela diri buat apa gitu Cuman kayak terkesan disini klarifikasinya sambil membela diri Ya kalau membela diri biar gak dibully Iya diusir Enggak kita gak diusir kita yang sendirinya pengen pergi gitu Mungkin gak ada seperti itu Padahal jelas disitu tuh Bapaknya bilang kok dari desa situ kan Kalau gak salah kan Iya 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 saya dari sini Terus yang Ya itulah pokoknya yang kemarin lah Yang rame-rame itu kan Udah gak bisa kakain disini gitu Iya Sampai akhirnya Sampai nanti ada info lanjutan dari dosen pembimbing kalian gitu kan Tapi ya udahlah klarifikasinya sudah keluar Terima kasih silahkan ditelen gitu kan Permintaan maaf Permintaan Iya Permintaan maaf Klarifikasi sama pembelaan diri dikit Karena dia bilang ada bumbu-bumbu Bumbu-bumbu cinta Dananya pusing Ini mending kita kain intermeji aja Intermeji Jujur Nyok Iya Ini ada pakmu yang bete Nyok Kenapa ceki-ceki people Play Ini maksudnya apa ini Ini maksudnya apa maksudnya ini Kan udah ngomong dari lama Apa ini maksudnya ini Kan udah ngomong dari lama Dapat nomor duduk disini maksudnya ini Oh yang gak tau Bila mau nonton konser Ke Korea Lupa Jalannya lusa Smile Smile Gak apa-apa Sama hari Sama hari doang Gak jangan nonton ini lagi Males Oke Sama hari doang Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Disayang banget sama Dila ya Sayang banget Profitif banget sama Dila Sama Dila itu pasti kayak anak kecil ya tuh Kayaknya lembang Kalau sama Padil kayak anak apa Kayak anak emosian gitu Iya Kepret lo Dila Kita kasih next aja Nyo Nyo Pakmu 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 Mood banget liat Pakmu Katanya JGJ People Play Ketangkep bahasa nih Minum kopi Minum kopi Minum kopi Kasihnya Dila dikit dong Dengan dikit Ketika dikit Ketika dikit Dua gabisin Alhamdulillah 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 Oh itu gak ada komen Kegap sama dokternya langsung Oh mungkin Kak Yesel ini dokter kali ya Atau karena sering ngomelin Jadi kayak dibilang dokternya Atau gimana Gak tau bingung aku Pokoknya kita kasih next aja Nyo Next Nyo Next hasil janji kita Karena ini persapian Atau dalam Apa ya Idul Idul adha ya Banyak potong sapi Potong kambing gitu ya Serba serbi Idul adha Ini ada nih kambing makan rumput X Kambing makan beha Oh Allah Ya Allah Ya detik-detik terakhir sih ya Jadi gak apa-apa Tapi gak beha juga Kali yang dimakan ya Cek-cek ipo Lai Jangan Lu tahu aja bau beha Bau beha Behanya bau rumput kali ya Dia itu kelaparan apa gimana sih Gak ngerti Apa aja dikunyah tuh Diganyam aja Diganyam gitu Itu Nyo diganyam Pusing lah Di behanya diganyam gitu Tau talinya bau rumput kali ya Maksudnya dia karet-karet itu ya Pusing Next ya Nyo Next Nyo Ini ada Kambing Domba Kambing-domba Kambing ya Yang lagi butuh sandaran Katanya cek-cek ipo Play Tuh Bandotnya tuh Kenapa Ya Allah Ya Allah Ya Allah Lagi pusing banyak masalah Butuh sandaran gitu Gue mau ya Atau jangan-jangan Dia kan mau dikorbanin tuh Misalnya kan Misalnya Dia mau dikorbanin Ini titik-titik terakhir kita Habisan Ya Allah Atau dia capek Capek tidur dulu gitu Kali ya Lucu banget Kita kasih next ya Next Ini bukan Bukan sape ini Apa ya Banteng atau apa ya Kerbau Kerbau itu namanya ya Ini egoisme banget ya Cek-cek ipo Play Tuh Yang ini mau minum gak bisa Yang ini mau minum Karena ini tanduknya Arogan sekali Menghalangi tuh Bang Gue mau minum Bang Mungkin kalau ini gak muat kali ya Atau jangan-jangan Itu ngupil Kalau lagi ngupil Karena sebelahnya tadi udah pergi Dia tetep begitu Coba lagi deh Coba pilih tuh Tuh Yang ini gak muat-muat tuh Iya-iya Susah sekali Iya-iya Susah sekali Iya Susah sekali Yang ini baru tuh Tuh Nah gak ada dia tetep begitu Depen ngupil harusnya cari ranting Cari batang pohon Ya atau kekencangan dong Terlalu tacem Ya emang kepinggiran-pinggiran bas Kok bisa ngupil apa yang mau dikorek Kita kasih next-nya Next Yo ini apa Yo Apa itu Capsinnya pelan-pelan pas supir Jaki-jaki people Play Sapi lepas Sapi lepas Jidodol 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 Sapi lepas Sapi lepas Pelan-pelan pas supir Dinyak-dinyak Jangan-jangan Dinyak Lu ternyak-sampingin aja Lu dinyak Ketarik Sapi tenaganya itu Itu kalau kayak gitu Ini emang ya Apa Kalau yang udah beli tuh Beli mahal-mahal Lari gitu kan Terus warga juga panik nih Karena ada juga yang sapi lepas Warga panik meluncur Nih coba Kalau udah kayak gini mau gimana Ceki-ceki people Play Tuh Coba Soalnya dia menyeruduk ya Iya Ngamuk tuh Ini embe juga bingung tuh Ditahan Ayo nih gue tahan Ketambe nya Mana-mana Tadi Taduh dulu Ulang-ulang Nih embe nya nih Nahan nih Ini nih orang yang pegang Gue tahan Gue tahan tuh Nerem dia begini Ya Allah Pelan-pelan Pak sopir Pelan-pelan Tapi 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 Si Sapi Tahu Kalau ibu-ibu Itu Enggak Enggak Apa Enggak Bisa Enggak Enggak Pantes Diseruduk Jadi Enggak Seruduk Atas Jawa Ibu-ibu Baik Ini Mas-mas ini Kurang ajar Next Oh ini fotonya Doan Kalau gini Mau gimana Coba Play Tuh 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 Mau gimana Mau marah Mau minta ganti rugi Sama siapa Mungkin sapinya berpikir Ada yang ketinggalan Di rumah Jadi gue harus pulang dulu Gimana Jangan ditanya Gimana perasaan Yang punya sapinya Yang punya motor Parkir disitu Ada baret-baret Itu Udah diinjak Jokhnya nih Tuh Tuh Gitu Kang parkirnya semen begini aja Ya salam Masuransi Kenapa di asuransinya Kecelakan Enggak diinjak sapi Kan gak bisa BAPnya ada sih Ada rekamannya Diinjak sapi Tapi ya tolong lah Next aja Lanjut Next aja Kalau sapi kayak gini Gimana Coba mau dikorbanin Ini pasti mahal sekali Dan gemoy sekali Ada sapi munchkin Ceki-ceki apa Lay Ya Allah Coba Ini Ya dulu ada istilah kan Sapi apa Sapi pendek Gitu kan Sapi pendek disebutnya Sekarang sapi munchkin Sekarang beneran Sapi munchkin Beneran Beneran Dulu cuman bercandaan doang Sapi pendek Tinggi anak kecil Kenapa bisa ceper begini Apa dipotong Sock breakernya Gimana Ini harganya Pasti mahal Kucing munchkin Aja mahal Apalagi sapi munchkin Kali ya Ini gak mungkin dipotong dong Enggak tahu Yang jelas ini Pasti buat apa Coba Di pajang ini Iya Lagi musim kurban Itu yang depan Itu yang depan man Yang depan gemoy banget Palanya gede banget lagi Iya Tuh Gemoy banget Ini serius sapi nih Sapi Bukan babi Pake kostum sapi Begini Last of the last Kita tutup Dari akibat Salah Ngarahan narasumber Salah ngarahin narasumber Maksudnya Ceki-ceki pipa Headsetnya boleh diarahkan ke mulut Biar lebih jelas Mikrofon Mikrofon Oh bukan Maksud saya mikrofonnya Pak Harun Jelas Pak Mohon maaf Lagi Bapaknya lempeng-lempeng aja ya Mbaknya Membrivia kurang detail Bapaknya kadang-kadang ya Ya Permasalahannya kan tahu ya Bapak kurang jelas Boleh diarahin headsetnya gitu Ya pasti mikirnya dong Gak mungkin kupingnya Kalau yang buat dengernya Diarin ke mulut Mulut lu gak bisa denger Bapak Gitu Pelan-pelan Pak Supir Jangan buru-buru ngalahinnya Pak Ngarahin Ngarahin Pak Supir Mana Bapaknya ketawa Ketawa Ya udah ketawa aja gitu Boleh diarahkan ke mulut Biar lebih jelas Mikrofon Mikrofon Oh bukan Tuh Makanya ketawanya cuma gitu doang Sejak kapan yang disini bisa buat ngomong gitu Maksudnya fungsinya apa gitu Buat ngedengerin Gak bisa mulut Gak bisa dengerin Buat ngomong juga Gak bisa nyampein Mikrofon Ah tau pelan-pelan Pak Supir Pusing lah ya Ini kita sekarang ke setengtu Super Thanks Lucur Cus Super tank kali ini Wow Ada lima yang memberikan super tank Sebanyak sekalski Kita buka dari Alvi Agataviana Be Prilik Queen Terima kasih Diwakilin sama koko kecil Sepertinya Kalau kayak gini ya Yuk kita sikat Disambut sama gerimis aja Akhirnya emang Jumat libur juga Biasanya kan Jumat Bossnya kekeh Tanggal kejepit betul Biasanya budak-budak korporat Pasti paham Nextnya disambut sama Dika Pandu NR Selamat idul adanya semuanya Rika Abdul Rahman Nyarate Nyate Maksudnya sate-sate ya Eh tapi bingung Disate apa direndang Gak tanya mah ya Mbak suaminya kurban aja Kasih buaya Selamat ya mbak Bisa bebas dari laki Yang gak seberapa mukanya Insya Allah yang terbaik Menantimu Amin Mungkin banyak Eh makin banyak Janda berkualitas Kata si Rika Abdul Rahman Dan Rika Abdul Rahman Sepertinya bahagia Mendengar berkualitas Nextnya Iindria Terima kasih Kak Alvia Ada atas lapaknya Semangat kerjanya Kak Alvia Kalau kasuskan Numpur terus Cuman Semoga Hanum Lahirnya lancar Dan Mami Dan Debanya Nanti sehat-sehat Amin Salam kuat dari Bumil juga Yang lagi Hamil 7 bulan Nyomang sehat-sehat Dan sukses terus ya Salam buat si Abu Gahar katanya Buat idulah Ada semuanya Buat indria 8480 Yang lagi hamil 7 bulan Semangat 2 bulan lagi Proses persalinan Dijaga baik-baik Dan tetap semangat Dan sehat Nextnya Asri Anugrah Gustin Anugrah Gustin 1948 Dih Setingguannya 4 kilo Banyak Moga ya 4 kilo Apa mau Nasi Briani Ntar Diantar Pakai drone Aja Bye-bye Roket Pakai drone Udah kayak film-film aja ya Nextnya ada dari Doni Illustrator Ngakak Mamang bilang Babang 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 Kayak si kumbang ini Larva Kumbang yang bawa tai Yayanur Hayati Numpang lapaknya Kak Hadir Nyimak Nyomang Aku ngakak Pas mamang Bahasnya pakmu Sama padil Kemana nyomang Apa Pas Ngakaknya Pas mamang Bahasnya pakmu Pas bahasnya Kata pakmu Sama padil Kemana Kan kemarin kita Ngepake intermezzo Iya Nggak ada kemarin Karena udah terlalu Perih hati ini Nextnya video Ali Bosan people Monggo Nyomang Aku hanya mau ngucapin Selamat hari raya idul Ada sukses selalu Buat nyomang Dan santri people Amin Sukses buat santri people Semuanya juga Disambut sama Femi Rafael Saya cowok mamang Saya habis diselingkuhin Sama dia Padahal Keluarga dia Udah setuju sama saya Tapi dia malah selingkuh Harus gimana Makasih Ah Sulit Seperti ini Iya Maksudnya ceweknya Sulit Sulit Seperti ini Terkadang restu keluarga juga Nggak menjamin ketika restu Sang pujaan hatinya Tidak ada Harus gimana Harus semangat terus Mungkin Belum diberikan yang terbaik Move on Move on Karena kalau misalnya Kayak gitu Yang rugi dianya Bukan Masketnya Lo sampai tua Lo bakal sama istri Lo Bukan sama keluarga Tuh dari Vian dia Mayuda Pratama Assalamualaikum Yomang dan Santu People Terima kasih Lepasih Kakak Vidya Hei Cocok Cip Katanya Maya Ternyata ini yang lagi trending di Twitter kemarin Denggul geter Betul Selamat idulah ada Selamat memasuki musim asap untuk semua wilayah Indonesia Sehat selalu semuanya Padahal nyate Padahal nyate Padahal nyate Nextnya ada dari Gusti Mahendra Kak Mamang Kak Nyonyo Semangat Kocek para seliku di Indonesia Oh korek mungkin kali ya Sampai ke akar-akarnya Siap Citing is not good Not good Not good Nextnya RDR ini Gak ganteng aja Berulah Apalagi kalau ganteng Katanya Sulit Sulit Pengen denggul geter Ternyata otaknya Udah geter Sampai copot Gak punya otak Kalau dia kan Sulit Sulit Kalau nyonya apa Kalau lagi kesel main game Apa Silit 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 Bawa loob Dia emang bawa loob Nextnya Karmini Cantik Emang bahas tentang Aplikasi Jombingo Biar naik Beritanya kan Lagi viral juga Di tiktok Aplikasi skam Banyak korbannya Sampai 1 triliun Termasuk aku korbannya Dan admin Yang gak mau bertanggung jawab Hasil janji-janji manis Bergabung dengan Aplikasi Jombingo itu Sekarang para admin Lepas tangan Aku korban juga Jombingo itu kayak Investasi Atau kayak binomo Kemarin baru ngeliat Sekilas sih Cuman aku nunggu Ada dari Kalau kayak gitu kan Biasanya nunggu si NBCD Atau pihak TV yang Memberitakan Biar lebih abdol dulu Baru kita masuk Karena harus dipelajari dulu Sebenernya Sebelum diberitain Dibawain Last of the last of last Ada dari atasanku Dari primadanan jaya Pak bos Saya kemarin juga hampir ribut Mau nyumbang sapi tapi gak diterima Soalnya sapi dol Itu jokes jaman dulu Ini jokes bapak-bapak Memang kita kalau lagi berkumpul Joksnya jokes bapak-bapak Tapi tolonglah Terima kasih tapi by the way semuanya Dan sepertinya dikwasikan Terima kasih para-para Sultan Satri Yang sedang memberikan super text pada kita Dan juga memberikan ruang kepada santu people Yang lain untuk berkomek-komek Bersilaturami dan juga menyampaikan Aspirasinya di kolom komen di bawahnya Terima kasih sudah menonton Lanjut di komentar seperti biasa Mamang Sampai dulu dan Ciao